Baik, di topik ini kita akan membahas sebuah feature description, lalu juga bisa digunakan untuk feature extraction, yaitu scale invariant feature transform atau shift. Baik, bisa dilihat bahwa nama shift diambil dari nama depannya, dari nama depan algoritmanya, yaitu scale invariant feature transform. Nah, shift ini bisa dipakai untuk descriptor atau put extraction. Nah, di slide ini kita akan membahas bagaimana shift itu bisa digunakan sebagai descriptor terlebih dahulu. Jadi, bagaimanakah kita bisa menggunakan shift untuk descriptor? Nah, jadi misalkan kita sudah mendapatkan sebuah area fitur seperti ini, contohnya adalah menggunakan block detection. Nah, dari patch ini kita bagi menjadi 4x4 sub-patch. Jadi, misalkan di sini kita bagi menjadi 4x4 untuk lebih dahulu. Yang merah ini, 4x4. Lalu kita bagi lagi menjadi 4x4 yang lebih kecil. Jadi, kita bagi sub-regionnya sampai mendapatkan pixel yang paling rendah. Nah, jadi di sini nanti setiap bin ini, satu ini akan memiliki 16 cell. Nah, lalu kita melakukan komputasi histogram menggunakan gradient orientation. Jadi, sama seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, kita compute histogram of gradient orientation dengan 8 reference angels. Jadi, ada atas, bawah, kanan, kiri, lalu juga ada antaranya. Jadi, atas, kanan, kanan, bawah, atau kanan, kiri, sorry, bawah, kiri, sama kiri atas. Lalu, kita dari bin yang paling besar ini, kita dapatkan histogram yang lebih kecil. Lalu, kita ambil, membuat sebuah reference angel-nya. Jadi, seberapa banyak yang menghadap ke atas, berapa yang menghadap ke bawah, seberapa banyak yang menghadap ke kanan, kanan atas, kanan bawah, seperti itu terus, sampai ke 16 seburunya. Lalu, begitu juga untuk yang bin sebelah kanan ini. Nah, lalu, dari sini kita masukkan ke 128 elemen shift feature vectors. Jadi, karena di sini ada 16 x 16 bin yang kecil, ya, maka totalnya kita ada 128, ya, di mana setiap binnya itu sebenarnya lebih ke arah, arah dari gradient orientation-nya. Jadi, misalkan di sini, untuk yang di atas, ya, biasanya dia ada di atas, jadi dari atas ada 5 bin, dari kanan atas ada 3, dari kanan ada 4, dan seterusnya. Ya, jadi, kayak di-flatten aja, dari sebuah orientation ini di-flatten menjadi satu dimensi yang besar, ini 128 elemen shift features. Jadi, cukup simpel sebenarnya. Ini shift untuk feature descriptor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menggunakan shift baik untuk feature extraction dan juga feature description. Baik, ini adalah langkah pertama penggunaan shift untuk feature extraction dan juga feature description. Di sini, perlu diperhatikan bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di topik sebelumnya, bahwa fitur itu akan sangat berpengaruh pada scale dari image yang ada. Ya, oleh sebab itu, shift memakai multi-scale Gaussian kernel. Ya, jadi ini mulai dari oktav 1, di mana resolusi dari image-nya full, lalu kemudian di subsample, menjadi lebih kecil, lalu menjadi lebih kecil, menjadi lebih kecil lagi. Ya, sehingga paling tidak, maka oleh karena itu ya, shift bisa dikatakan scale invariant, karena menggunakan berbagai macam scale dari image yang ada. Jadi, ini contohnya ada scale yang awal, ya, lalu scale yang telah disubsample sekali, lalu juga ada image yang telah disubsample dua kali. Nah, di sini juga akan menggunakan Gaussian kernel untuk smoothing, ya. Nah, smoothing-nya itu juga akan menggunakan berbagai macam nilai dari variation-nya. Ya, jadi di sini ada nilai variation-nya, ya, nanti nilai variation-nya itu akan berbeda biasanya. Ya, jadi berbeda karena biasanya scale-nya juga berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi, di sini perlu diingat menggunakan Gaussian kernel dan juga subsampling untuk pertama, Gaussian kernel untuk smoothing, dan subsampling untuk mendapatkan scale invariant. Baik, langkah kedua adalah mendeteksi key points atau features yang ada di dalam Gaussian filtered image. Ya, jadi saat kita telah melakukan Gaussian terhadap image yang ada, ya, baik image awal maupun image yang telah disubsample, kita akan mendapatkan Gaussian filtered image. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan Gaussian filtered image yang menggunakan variation yang lain. Ya, jadi misalkan ini menggunakan variation nomor 1, misalkan yang kecil, ini variation yang besar, yang ini, sorry, yang sedang, yang ini lebih besar dari sedang, lalu sampai yang paling besar. Ya, jadi melihat perbedaan antara Gaussian filtered image yang dihasilkan menggunakan Gaussian kernel dengan variation yang berbeda. Nah, setelah itu, dilihat maksimum atau ekstremanya, jadi perbedaan maksimumnya apa dari berbagai hasil subtraction ini, lalu kita dapatkan perbedaan maksimumnya dari seluruh kemungkinan Gaussian yang telah kita pakai di sini. Ya, begitu pula untuk image yang telah disubsample. Ya, jadi bisa kita lihat perbedaan antara feature yang diekstraksi dari subsample maupun yang original. Nah, lagi-lagi didapatkan dari Gaussian variation yang berbeda. Nah, setelah kita menggambungkan key points dari beberapa scale di langkah sebelumnya, selanjutnya kita bisa melakukan improvement dan cleaning terhadap key points yang didapatkan, ya, yang telah digabungkan dari beberapa scale tersebut. Jadi, yang pertama kita bisa melakukan improvement terhadap key points dengan menggunakan Taylor Expansion, ya, jadi sangat mirip dengan Edge Detection dan juga Corner Detection. Lalu kita bisa melakukan cleaning, yaitu melakukan Delight Unsuitable Key Points, ya, di mana key points yang memiliki low contrast atau poorly localized itu kita hilangkan. Jadi, kita hanya mendapatkan key points yang nilai perbedaannya sangat besar saja. Nah, karena clean key points itu didapatkan dari multiple scale, ya, dari langkah yang sebelumnya, maka bisa kita dapatkan key points yang telah dibersihkan itu scale independent. Ya, ini adalah contoh dari key points yang telah dibersihkan, yang didapatkan dari langkah sebelumnya, ya, jadi karena sudah digabungkan antara yang original size sama dengan yang subsampled image, maka kita hanya mendapatkan satu buah image key points yang telah dibersihkan. Nah, selanjutnya, kita menghitung magnitude dan juga orientation dari key points yang sudah kita dapatkan menggunakan original image yang ada. Ya, dengan begitu, ya, contoh, ini kita setiap key points yang ada di sini, terdapat magnitude, di mana magnitude itu digambarkan dengan panjangnya arah panah, dan orientation-nya itu adalah arah tanda panah ini. Baik, setelah itu, sama seperti di feature descriptor yang telah dibahas di slide awal, ya, kita lakukan histogram, ya, histogram terhadap orientation, gradient orientation-nya. Jadi, mirip ada 4x4x8, ya, jadi di sini 8-nya itu adalah arah dari orientation-nya, di mana, kalau misalnya digambarkan seperti ini, ya, ada 8, ya, sedangkan di sini adalah 4x4 ini untuk bin yang medium ini. Jadi, ya, jadi yang paling medium ini menghitung gradient dari, dan juga orientation dari masing-masing bin sampel yang kecil ini. Setelah itu, ya, kita dapatkan orientation-nya, lalu kita masukkan di sini, ya. Lalu, bisa kita dapatkan 128 shift feature seperti yang telah dibahas di slide pertama. Nah, lalu kenapa shift ini sering dipakai untuk feature description dan juga feature extraction, ya. Salah satunya adalah karena shift ini sudah terbilang cukup robas untuk matching technique, ya. Jadi, baik untuk rotation ataupun translation itu biasanya tidak pernah masalah. Di sini, salah satu nilai empiris-nya adalah sekitar 60 derajat, ya, jadi kalau rotation-nya 60 derajat, biasanya tidak masalah. Jadi, shift itu bisa melakukan deteksi dan juga deskripsi dengan baik. Ya, lalu juga shift dapat menghandle illumination dengan cukup baik, ya. Contohnya di sini, patung-patung ada di belakang ini, ya, bisa terdeteksi dengan baik walaupun pencahayaannya berbeda. Ya, lalu juga bisa dilihat walaupun terhalang oleh orang, tetap yang fitur-fitur dari patungnya, ya, bisa terdeteksi dengan baik. Lalu juga fast, cepat dan cukup efisien. Dan, di beberapa contoh bisa digunakan di real-time system, ya, lalu juga bisa dilihat cukup robas untuk occlusion. Ya, bisa dilihat misalkan kita ingin berdeteksi sepatu, boneka, ataupun telepon, ya, walaupun ada sedikit occlusion, ya, karena fitur yang dicari masih ada dan masih terlihat, maka bisa dilakukan detection. Nah, ada beberapa algoritma lain selain shift untuk feature detection dan juga feature description, ya. Salah satu contohnya adalah surf, speeded up robust features, atau fast, ya, features from accelerated segment test, accelerated segment test, atau KZ features. Ya, jadi kalau misalkan tertarik, silakan dibaca secara mandiri. Terima kasih.